Diingatkan para pelanggan untuk tidak berkelumun dan tetap menggunakan masker selama menunggu dilayani dan tidak dimakan di tempat agar para pembeli makanan bisa untuk dilayani secara dipungkus dan dimakan di rumah. Selama PPKM darurat dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli ini diminta partisipasinya untuk menekan penyebaran COVID-19 agar para pembeli itu hanya membeli dengan cara dibungkus dan dibawa pulang. Maturnungun atas kerjasamanya, maturnungun terima kasih. Hari ini saya bersama teman-teman Pol PP dan juga Pancamak Kota melaksanakan kegiatan sosialisasi yang pemberitahuan pada masyarakat dan pelanggan agar mematuhi PPKM darurat. Sampai tanggal 20 sudah ditetapkan bahwa restoran harus take away atau makan di rumah, dibawa pulang. Hari ini adalah bentuk pembinaan yang kita lakukan. Semoga ini berkah untuk Ayah Banyuang. Sampai tanggal 20. Setelah itu mudah-mudahan pandemi akan reda, nanti progresinya akan kita lihat berikutnya. Pembeli COVID-19, mencoba untuk meminimalkan dan mencoba untuk mencari solusi. Contoh seperti warung makan, rumah makan, dan seperti itu. Tetap ada buka sampai di batas jam 8, namun demikian tidak boleh take away. Sehingga untuk mengantisipasi itu, kita sama-sama berusaha bersama-sama ke masyarakat untuk kita ada solusi baru. Sementara kursi kita kasih polis lain. Di kursi meja kita kasih polis lain, di sisi yang lain tetap permohonan untuk yang mau beli dengan take away atau dibawa pulang langsung tetap ada solusi. Jadi dua langkah kita carikan. Tetap bisa berjualan, dibawa pulang, tapi kursi kita amankan, kita polis lain. Apa yang kita lakukan, teman-teman, kita meninggalkan satu atau dua meja saja untuk tempat antri orang pesan. Selebihnya kursi meja, selebihnya ditumpuk, lalu kita polis. Polis untuk apa? Untuk kita cek apakah orang ini tak atap anda. Kalau selama sampai tanggal 20 tidak dibuka, berarti memang ada upaya membantu pemerintah daerah. Untuk apa? Untuk orang take away. Kan kuncinya kita tidak mematikan usaha, tetapi dibawa pulang. Nah bagaimana kalau membawa pulang dengan kursi meja-nya? Ya berarti tidak niat dibawa pulang. Niatnya dari mana? Dari pemilik pedagangnya. Jadi kita sadarkan pedagangnya, kalau perlu nanti membuat pernyataan, Pak Awan ya, yang kita naikkan polis sampai tanggal 20. Nanti kita lihat, tanggal 20 ada nggak SE baru? Kalau nggak ada SE baru, kita yang pertama akan bukai. Sebagai bentuk humanis kita kepada mereka. Kalau kita terkait sasaran kita adalah pusat perbelanjaan, toko modern dan toko kelontong yang lain, tidak ada kata tutup ketika di luar jam waktu yang dibutuhkan. Tetapi sasaran kita hari ini adalah warung, kafe dan sebagainya. Jadi kita tidak akan menutup sok terapi kita. Ini adalah ada inovasi baru yang kita didusikan. Jadi bukan warungnya kita tutup, tapi kita polis lane tempat duduknya. Jadi ini, sekali lagi kita polis lane tempat duduknya. Nanti kita lihat dari situasi di lapangan, apakah dua atau tiga yang kita sisakan dan sebagainya. Yang jelas, prinsip hari ini warung tidak kita tutup kalau kita terpaksa, kalau ditanda blek, tetapi adalah kita polis lane. Ini adalah bentuk humanis dari kita. Terima kasih untuk warung bujaran telah melaksanakan TIKW. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Khusus dalam masa PPKM darurat ini, kita bersabar, kita bersama-sama untuk memerangi COVID-19 dengan cara kita, peran kita dengan tidak menerima atau pelayani pembeli untuk dibungkus. Mohon Bapak, diingatkan para pelanggan untuk tidak bergerumun dan tetap menggunakan masker selama menunggu dilayani. Dan tidak dimakan di tempat, agar para pembeli makanan untuk dilayani secara dibungkus dan dimakan di rumah. Pemerintah daerah memberikan pemerintah daerah memberikan imbuan. Biar masker ya, biar bagus. Biar bagus. Ayo, tolong ya, pedagang uliner. Buka celur, muka-muka. ini dari pemerintah daerah demi jaga protokol kesehatan telur ya Hai apa sampai tanggal orang puluh buri ini sehat tapi maka nakatir Oh ya telur hati-hati ini guna merahkan batuk banyak itu kesehatan yang buat nunggu masker ya selamat pagi pengkening Corona ya telur tolong diperhatikan dengan menghidupkan masker dan mati protokol kesehatan selamat siang Selamalaikum para pedagang di panjang Jalan Abu Salim tidak perlu berkerumun karena penyebaran kopi di Banyuwangi ini khususnya makin hari makin meningkat Mari kita bersama-sama bekerjasama untuk menekan penyebaran kopi di Banyuwangi ini khususnya selamat siang kepada Bacenggot sekali lagi mohon perhatiannya mengingatkan untuk tidak boleh makan di tempat Bapak mohon maaf tidak boleh makan di tempat harus take away mohon hanya tetap boleh jualannya Monggo tidak ditutup Hai oh 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.